Sebanyak 374 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter BTH 18 Provinsi Jambi tiba di asrama haji yang berkasih haji antara Jambi pada Senin malam 5 Juni 2023. Seluruh jemaah calon haji atau JCH kloter BTH 18 mengikuti prosedur one stop service yang dipandu langsung oleh panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Provinsi Jambi. Dilanjutkan dengan acara seremonial penyambutan kedatangan bertempat Yaula Asrama Haji Jambi, Senin malam 5 Juni 2023. Kedatangan kloter BTH 18 ini diawali oleh rombongan JCH dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat sebanyak 28 orang. Kemudian disusul rombongan JCH dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur sebanyak 99 orang dan JCH asal kota Jambi sebanyak 238 orang. Dari jumlah JCH kloter 18 tersebut dengan penambahan petugas haji daerah, kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh sebanyak 4 orang dan petugas penyelenggara ibadah haji sebanyak 5 orang, maka total JCH di kloter 18 sebanyak 374 orang. Dalam acara seremonial penyambutan JCH kloter 18, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Wahyudi Abdul Wahab, menyampaikan bahwa dari total 374 JCH tersebut terdapat JCH tertua di Provinsi Jambi, yakni berusia 98 tahun atas nama Bainasasik Abdullah. Wahyudi mendoakan seluruh jemaah dalam kondisi sehat, biatnya akan melayani segala kebutuhan jemaah selama di asrama haji sesuai dengan standar pelayanan, termasuk pembinaan berupa manasik sebagai pematangan pemahaman JCH terkait pelaksanaan ibadah haji saat di Tanah Suci nanti. Ini adalah haji dari kloter yang sangat istimewa dan unik. Dibilang istimewa karena inilah satu-satunya kloter yang sendiri dari tiga kabupaten kota. Ada Tanjung Jambung Barat, ada Tanjung Jambung Timur, ada Kota Jambi. Tapi dibilang unik karena meskipun berasal dari tiga kabupaten yang berbeda, tapi memiliki karakter dan kultur yang hampir sama, budaya hampir sama. Mudah-mudahan semakin baik, semakin mantap niatnya, dan besok semuanya bisa sehat, semuanya bisa diberangkatkan ke Tanah Suci dengan selamat dan dapat menunaikan ibadah sehingga kembali ke Tanah Air menjadi haji yang memenuh. Acara seremonial penyambutan JCH Kloter 18 ditandai dengan penyerahan secara simpolis dokumen surat panggilan masuk asrama atau SPMA oleh perwakilan PPIH Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, dan Kota Jambi kepada PPIH Provinsi Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pengumuman kegiatan JCH selama berada di asrama haji dan dilanjutkan dengan pengumuman tips sehat berhaji.